Menurut penitian dilakukan oleh Gary Neumann, 12% suami yang selingkuh itu mengatakan jika saat dia selingkuh, maka murni karena dia ingin selingkuh dan tidak ada hubungannya dengan ketidakpuasan dalam pernikahan atau hal apapun dalam pernikahannya. Kemudian 88% lainnya mengatakan jika mereka berselingkuh, penyebabnya karena ada pandangan yang berbeda atau ada ketidakpuasan yang terjadi dalam pernikahannya. Nah, dari penelitian ini, saya menemukan jawaban. Ternyata benar ya, jika ada suami selingkuh yang tidak peduli apapun saat dia selingkuh. Nah, untuk menghadapi tipe suami yang seperti ini, bagaimana? Saya akan coba bahas dalam video saya kali ini. Untuk itu, mudah cantik, tonton sampai selesai ya. Sebelum lanjut, nonton video seru ini ya. Bagi Anda yang punya pasangan selingkuh, sering uring-uringan, tak ada lagi perhatian, tegak main tangan dan bahkan suka mengancam cerai. Yuk, sadarkan serta kembalikan cintanya sekarang juga. Caranya bagaimana? Caranya nanti bisa saya bantu ya, secara spiritual dengan Buka Aura. Setelah Anda Buka Aura, keadaan rumah tangga Anda bisa kembali harmonis secepatnya. Info untuk layanan Buka Aura bisa hubungi Mbak Salma di nomor 081-660-7401. Anda kurang beruntung dan bertemu dengan suami tukang selingkuh yang memang dasarnya perselingkuh. Maka perasaan Anda pasti campur aduk ya. Mungkin seperti putaran roda yang terkadang dimanjakan oleh suami, tapi sering juga dikecewakan ya. Nah, dalam penelitian Gary Neumann nih, ada sesi interview di mana Mr. Gary menginterview para suami yang 12% tadi. Dan mereka mengatakan jika ketidakpuasan bukanlah pemicu mereka untuk selingkuh. Mereka selingkuh itu karena naluri dan keinginannya saja. Dan suami seperti ini, misalkan dia mengatakan sudah putus dengan selingkuhannya, maka dia akan mencari selingkuhan lainnya. Karena tipe suami seperti ini, dia hanya peduli pada nalurnia untuk memuaskan keinginannya saja. Dan mereka tidak akan bisa setia. Nah, lantas, apakah suami seperti ini tidak bisa disadarkan? Ya, menurut saya sih ya, suami seperti ini akan sulit untuk disadarkan. Karena itu sudah menjadi tabiatnya, nalurnia. Dan bisa dikatakan itu jiwanya. Adapun dia bisa taubat, maka itu karena Tuhan yang menyadarkannya. Untuk itu, dua solusi yang bisa bunda lakukan. Yang pertama, kalau memang bunda sudah tidak kuat dan sering sakit hati, maka minta cerai. Tidak perlu memikirkan anak ataupun. Prioritas Anda adalah menyelamatkan diri dulu agar tidak terus-terusan sakit hati dan depresi. Yang kedua, kalau memang Anda masih cinta dan percaya dia bisa berubah, maka bertahan dan terima kelakuan suami. Sambil Anda bertahan, maka tetaplah bahagiakan hidup Anda. Caranya, lepas semua beban tentang suami. Atau sesederhananya nih, cuekin aja suami. Dia mau ngapain saja? Terserah, biarkan saja. Kemudian agar hidup Anda itu tetap bahagia, maka Anda bisa melakukan hal-hal positif yang bisa membuat Anda selalu bahagia. Anda bisa bekerja sesuai dengan passion Anda, Anda juga bisa melakukan hobi Anda, atau apapun hal positif yang membuat Anda bahagia. Kemudian Anda juga coba meningkatkan aura persona nih, dan daya tarik Anda. Karena untuk memikat laki-laki yang suka selingkuh itu, satu-satunya cara dengan membuat dia selalu terpesona. Entah itu terpesona karena kecantikan, atau aura wajah Anda yang gemilang, atau terpesona dengan pelayanan Anda diranjang. Nah, jika Anda setuju ingin membuat suami selalu terpesona pada Anda, maka Anda butuh melakukan buka aura. Karena dengan buka aura nih, energi spiritual persona Anda akan terpancar, sehingga orang yang melihat Anda akan tertarik dan merasakan kenyamanan. Info selengkapnya mengenai buka aura bisa langsung hubungi Mbak Salman di nomor ini. Baik, serasa cukup ya untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.